Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga apa adanya Nikita Mirjani terkenal sebagai salah satu artis yang penuh dengan fenomenal Dan berani mengambil resiko dan juga suka menyinyir manja Tapi kali ini Nikita Mirjani membeberkan sesuatu tentang Ayu Ting Ting Di sini dilansir langsung dari akun Instagramnya Nikita Mirjani Di sini Nikita Mirjani membeberkan salah satu fakta Mengenai yang sedang terjadi saat ini Hadap keluarga Ayu Ting Ting Terutama Ayah Rojak dan juga Ibu Unda dari Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua Yuk kita saksikan bersama-sama Mengenai penjabaran yang dilontarkan oleh Nyai Terhadap keluarga Ayu Ting Ting Dan juga seorang Dewan DPRD Dan bagi sahabat semua Inilah fakta yang sebenarnya Semoga ini bisa menjadi pemuka pintu Hati untuk sahabat netter dimanapun berada Agar membuka mata dan hati terhadap keluarga Ayu Ting Ting Terutama Ayu yang memang sedang dibully saat ini Yang sedang meminta keadilan Terhadap apa yang sudah terjadi selama ini Sebelum kita melihat penjabaran darinya Nikita Mirjani Kita akan melihat dulu status terbaru dari Nikita Mirjani Di sini Nikita Mirjani menuliskan Teruntuk Bapak Anggota Dewan DPR RI Rahmat Hendoyo Kenapa Anda pertanyakan orang tuanya Ayu Ting Ting Bisa lolos penyekatan ke Bojonegoro Kenapa bukan Yang bukan Anda pertanyakan adalah Kenapa salah satu warga Bojonegoro Bisa ada haters yang tidak punya prikemanusiaan Bisa jadi manusia yang membenci manusia Tanpa menel orang itu terlebih dahulu Andai saja itu terjadi sama salah satu keluarga Anda Apa yang akan Anda lakukan Gak mungkin jadi dong Ibu sama bapaknya Ayu Ting Ting Ke rumah hater itu ngamuk-ngamuk Saya lihat beliau bicara baik-baik kok Dan pastinya sudah melakukan protokol yang berlaku di Republik Indonesia ini Harusnya Anda memberikan penyuluhan Ke salah satu warga Bojonegoro yang sudah membuli anaknya Ayu Bukan malah membuat menjadi gaduh Seolah-olah haters itu dilindungi Dan ada potisi boykot orang dari TV Coba dipikir-pikir lagi pak Apa karena itu orang tua artis Makanya ada komentari Coba kalau itu orang biasa aja Apa Anda punya waktu buat bikin video serupa Dan untuk para haters yang bisa membenci Ayu Yang kalian tidak pernah kenal secara utuh Pikir-pikir lagi kalau mau ngebully Jangan kalian bawa-bawa anak yang tidak pernah berdosa Untuk kalian maki Namanya orang tua pasti akan membela anaknya Apalagi kalau gak salah Pakai hati durani kalian Jangan pakai dengkul untuk berpikir Giliran dilapor polisi Nangis disamperin sok-sokan Maunya diapain masa pakai kekerasan Gunakanlah sosial media dengan baik dan benar Kalaupun ada salah satu artis yang menurut kalian tidak baik Ya jangan dicontoh Hidup sesimpel itu kok Kenapa kalian yang bikin susah Oh iya satu lagi Ada yang bilang harusnya yang disamperin itu yang ngebully Dong bukan orang tuanya Hey netizen yang Yang pikirnya sempit Anaknya yang ngebully lagi jadi TKW di negara orang Ada orang biar orang tuanya tahu sekalian kelakuan anaknya Selain jadi TKW dia juga punya waktu buat ngebully orang Anak kecil lagi yang dibully Baguslah orang tuanya ayu bisa ngomong sama itu perempuan hatersnya ayu Biar disamperin ke yang bersangkutan untuk tidak melakukan lagi kesalahan yang sama Mudah-mudahan pada faham ya Tulis Nikita Mirjani 2 jam yang lalu di akun instagram pribadinya Mungkin bagi para haters yang belum mengerti semoga dengan tulisan yang nyai buat ini bisa membuat fikiran dan juga hati bisa terbuka di Apa yang ayah dan ibunda ayu tinting lakukan semata-mata hanya ingin keadilan untuk keluarga terutama untuk cucu tersayangnya yang selalu dibully dan diberikan kata-kata yang kurang pantas oleh gundik emang Dan tak hanya ini disini Nikita Mirjani juga menuliskan lagi patut terbaru untuk ayu tinting dan artis-artis yang lainnya nih Disini Nikita Mirjani menuliskan netizen bilang kalau gak mau dibully jangan jadi artis Eh netizen lo aja pada minta ikoy-ikoy giveaway ke artis Duh mau ngomong kotor tapi gimana gitu Gini kalau gue balikin jangan jadi haters kalau gak mau disamperin rumahnya sama artis yang kalian bully Kak kan ada polilsi Woy elo pikir polisi coba ngurusin laporan artis soal haters Kerjaan mereka banyak haters ada beberapa juta orang di negara ini Apa gak semaput nanti pak polisinya Tahu alamatnya ya samperin aja Resiko juga buat orang tua haters kalau kenapa sama artis yang kena bully sama anaknya Jadi fair dong kan Masih belum paham lagi Makan beling aja deh lo pada gue Sebagai orang tua tunggal yang anak gue pernah kena bully tanpa tau alasannya apa Bisa merasakan apa yang dirasakan kebanyakan Kebanyakan artis yang anaknya pada dibully Jadi kalau gue bawel di story gue bukan tanpa sebab Udah tau lagi PPKM gini Bukannya otaknya dipake buat hal-hal positif Atau bikin sesuatu yang kreatif Eh malah jarinya kebangetan produktif Pasti deh gak pada paham lagi Polis nih kita merjani di akun instagram pribadinya Yang membeberkan tentang bullying terhadap Ayu Ting Ting Dan status terbaru lagi nih ya Dari akun instagramnya Ayu Ting Ting Dilansir langsung nih oleh akun instagramnya Mbak Noro Story Anggota Dewan dipilih oleh rakyat Berarti kerjanya harusnya ngurusin rakyat Kan digajinya juga pake uang rakyat Bukan ngurusin penyekatan jalan Berapa banyak yang lolos penyekatan Kenapa cuma satu orang yang dilirik Amisyong tulisnya Dan disini juga ditambahkan lagi Daripada heboh-heboh bikin video buang waktu Mendingan kasih penyuluhan deh sama warganya Biar gak pada kurang ngajar Biar pada tau diri dan sok kenal Biar makin berkurang haters Yang gak ada otaknya di negeri kita Tercinta Indonesia Rakyat lagi pada kesusahan Mendingan cari selusui Biar pada gak kelaparan Dari Manu Story dan satu Yang ketinggalan Dan I kan juga pernah collab youtube Sama bapak Bambang Susatio Yang notabene ketua MPR RI Sekarang dan dulu ketua DPR RI Jadi I kenal baik sama beliau Gak mungkin dong Kalau I orang jahat Pasti beliau ogahlah collab Tulis Manu Story Di akun Instagram pribadinya Semoga siapapun yang membuli Ayu Tinting Bisa sadar ya Bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga Ayu Tinting Semata-mata hanya ingin keadiran Keadiran untuk anak tercinta Dan juga tuju tersayangnya Agar tidak terjadi bullying lagi Terhadap Ayu Bahkan terhadap Wilkir Sumaira Rajak yang notabene masih kecil Dan tidak tahu apa-apa Bukan hanya Nyai Disini juga ada Ivan Gunawani Yang mememberkan mengenai Ayu Tinting Terhadap ulah netizen Bahwa disini Ayu Tinting adalah korban Korban dari salah seorang haters Yang memang tidak menyukai Ayu Tinting Dan juga keluarganya Sudah bertahun-tahun ini terjadi Namun tahun ini baru bisa terungkap Wajar saja jika keluarga dari Ayu Tinting Melakukan sidak ke rumah yang bersangkutan Agar tidak terjadi lagi bullying terhadap keluarga Ayu Tinting Dan simak penjelasannya Disini ada dari Ivan Gunawan Dan juga Nikita Mirjani Serta para fans lainnya Semoga ini bisa membuka hati para sahabat di rumah Agar tahu mana kebenarannya Oke sahabat semua jangan lupa terus dukung channel ini Dengan cara like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Terupdate tentunya mengenai Ayu Tinting Tetap jaga kesehatan Dan juga memakai masker Serta terus berolahraga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suka bikin kegaduhan di media sosial Biar adil Kenapa bakal punya penduduk Tidak bisa dididik jari-jarinya Jadi biar sama seimbang Jangan nanyain bagaimana bisa lolos penyekatan Namanya juga orang tua Ya ngebelain anaknya lah Si haters jadi bangga karena dibelain Wah untung bukan gituin gue Kalau gituin gue sikat semuanya Ada urusan Sebelum kamu, sebelum kalian Anda mengomentari Ayu Tinting keluarganya Saya bukan membela dia ya Tapi saya menaruh diri saya sebagai seorang orang tua Yang dibully anaknya Mendingan Bapak DPRD datengin rumah hatersnya itu Kenapa dia brengsek jadi orang Baru komentarin Bapak sama ibunya Jangan komentarin Bapak sama ibunya Lo tau aja yang terkenal yang mana Tanyain cuma Bapaknya sama ibunya Ayu yang bisa lolos penyekatan Bapak juga harus tegur itu Bapak punya masyarakat Haters suka bikin Kegaduhan di media sosial Biar adil Kenapa Bapak punya penduduk Tidak bisa dididik Jari-jarinya Jadi biar sama seimbang Jangan nanyain Bagaimana bisa lolos penyekatan Namanya juga orang tua Ya ngebelain anaknya lah Si haters jadi bangga karena dibelain Wah untung bukan gituin gue Kalau gituin gue Sikat semuanya Ada urusan Sebelum kamu Sebelum kalian Anda mau ngomentari Ayu Ting Ting keluarganya Saya bukan membela dia ya Tapi saya menaruh diri saya sebagai seorang tua Orang tua yang dibully anaknya Keningan Bapak DPRD datangin rumah hatersnya itu Kenapa dia brengsek jadi orang Baru komentarin Bapak sama ibunya Jangan komentarin Bapak sama ibunya Lo tau aja yang terkenal yang mana Kak Igun gimana tanggapan Kak Igun Tentang petisi boykot Ayu Ayu Ting Ting menjadi sosok yang dirugikan Terus Malah dia yang di boykot Lo udah pada gila Bagaimana sih Dia yang mencari kebenaran kok Malah dia yang di boykot Cetres Jangan sekali balik-balik ponetti Lo boykot Lo siapa Udah gitu ya Terusnya pembantu lagi Gue membayang Lalu rumah gue ada pembantu Sumpah main sosial media Gue pencet Apalagi ngomong-ngomong jelek Tentang orang Lo habis sama gue Kelar Hari itu juga Tak pakai bagi buk Lo boykot Lo boykot Lo siapa Udah gitu ya Terusnya pembantu lagi Gue membayang Kalau di rumah gue Ada pembantu Sumpah main sosial media Gue pencet Apalagi ngomong-ngomong jelek Tentang orang Lo habis sama gue Kelar Hari itu juga Tak pakai bagi buk Lo boykot Selamat menikmati Selamat menikmati